Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya mencoba untuk menjelaskan Bagaimana cara untuk membuat Google Meet Menggunakan akun dari institusi Nah pada saat ini saya ingin menggunakan akun Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Dengan menggunakan akun mahasiswa Sebetulnya tidak hanya akun mahasiswa Tapi juga bisa menggunakan akun dosen Staff atau yang lainnya Yang terpenting adalah menggunakan domain dari institusi Caranya adalah ketika Anda membuka Halaman Google seperti ini Atau halaman awal seperti ini Jadi buka new tab saja Terus silakan Anda harus login dulu Masuk ke akun Gmail domain institusi Caranya adalah dengan klik di bagian sini Bagian kanan ini Kanan atas Ini silakan di klik Terus silakan add another account Nah disini kita harus masuk dulu ke akun institusi Akun dari masing-masing Mahasiswa maupun dosen Use another account Nah disini silakan Anda masukkan SSO Anda Kalau mahasiswa ini menggunakan name Seperti ini Terus add umkt.c.id Jangan lupa masukkan domainnya disini Domain disini dimasukkan Terus silakan next Jadi harus masuk dulu Nah jadi ini silakan masuk ke single sign on disini Single sign on disini Masukkan passwordnya Setelah itu silakan Anda login Nah ini saya menggunakan akun mahasiswa acak ya Saya menggunakan acak Ini kita continue Kita continue Ini no thanks Tidak perlu ya Tidak perlu Nah disini Sudah masuk ke akun mahasiswa Ini mahasiswa salah satu mahasiswa Perhatikan bahwa di bagian sini Di bagian atas ini harus akun UMKT Seperti itu Karena kita bisa berpindah-pindah Nah seperti ini saya berpindah ke akun mail saya Terus sekarang saya menggunakan akun UMKT Seperti itu Nah selanjutnya adalah Untuk memasukkan google meet Silakan di klik Di bagian i di klik Terus silakan di klik meet Untuk meet disini Disini kita bisa melakukan penjatualan Jadi ada yang bisa langsung Create meeting for later Start instant meeting Ataupun schedule in google calendar Jadi kalau kita menjadwalkan Maka kita menggunakan schedule in google calendar Seperti itu Karena ini nanti akan langsung Berkaitan langsung Sinkron dengan google calendar Seperti itu Silakan ini klik schedule in google calendar Nah selanjutnya Selanjutnya Silakan Anda membuat penjatualannya Silakan Anda membuat penjatualannya Disini misalnya Jian Misalnya Jian skripsi Udi misalnya Terus Anda jadwalkan Ini tanggal berapa Tanggal 26 Dari jam Katakanlah Dari Jam 8 Sampai Disini 2 Sampai jam berapa Sampai jam 11 Misalnya 3 jam Time zone nya Jangan lupa Time zone ini Sesuaikan dengan Lokasi Anda Misalnya Misalnya kalau kita adalah Anda pilih ya Jangan lupa Time zone ini Nanti sangat menentukan sekali Ketika ada pengingat Seperti itu Misalnya Jakarta Oke Terus Nah Ini Ini Ad location Tidak perlu Terus notification Notification ini Sangat perlu Karena nanti Akan ada Informasi Sebelum Anda Melakukan Meeting Misalnya Satu hari sebelum Misalnya Misalnya Satu hari Nanti akan ada Pemberitahuan Entah itu email Entah itu Seperti alarm Seperti itu Ini misalnya Kita lakukan Cara di UMKT Terus Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Terus Silahkan Anda Anda undang Di sini Ad case Ini adalah Dosen Atau Yang ingin Anda Undang Untuk melakukan Sebagai partisipan Anda Terutama Yang penting Saja Karena nanti Bisa juga Anda Share link Google Misalnya dosen Saja Yang ingin Yang kalau Anda Memasukkan di case Ini Nanti akan ada Pemberitahuan Yang kita undang Misalnya dosen kita Saja Nanti Biasanya Ada pemberitahuan Ke case Ini Ini case Sudah Terus Ini sudah Description Tidak perlu Silahkan Anda Share Oke Nah ini Nanti akan Dikirim ke Case Send invitation Dan akan ada Pemberitahuan Seperti itu Selanjutnya Adalah Ini sudah Ada chat Wall Dia Dia ada Di tanggal Ujiannya Tadi Tanggal 26 Ini ya Tujuhnya Kalau Anda Klik disini Di kalendernya Sini Klik saja 26 Terus Disini silahkan Anda Klik Untuk Meng-copy Untuk meng-copy Linknya Nah link ini Nanti yang Anda Bagikan Yang Anda Bagikan Kepada Teman-teman Anda Atau orang-orang Yang Anda Undang Seperti itu Misalnya Ini harus kita Kita Sederhanakan Melalui Bitly Bitly.com Jadi Di bagian ini Tadi Ini Silahkan Anda Klik Silahkan Anda Klik Terus Dikopi Nah disini Nah disini Nanti silahkan Anda Linknya Itu Anda Perpendek Dikopi Base Terus Solven Berarti Yang di-copy Adalah Sebentar ya Yang di-copy Itu adalah Sebentar Ini Yang di-copy Itu adalah Linknya ini Jadi Kalau Anda Meng-copy Ini Nanti yang muncul Itu Adalah Lengkap Dengan undangan-undangannya Gitu ya Tapi sebetulnya Yang diperlukan Itu hanya Di bagian Depan saja Linknya saja Jadi Silahkan Anda Copy Yang di bagian ini Ini Meet Google Di-copy Anda copy Terus Anda paste Anda paste disini Seperti ini Terus Anda Sorten Ini sudah muncul Disini Silahkan Anda copy Terus Anda Bagi ke teman-teman Anda Seperti itu Nah ketika Sudah mulai hari Hari H Ketika sudah mulai hari H Silahkan Anda Klik Join with Google Meet Seperti ini Ya Join with Google Meet Nah Pastikan Kamera ready Ya Ini saya tutupi Ya Kabar saya Ini Silahkan Aktifkan saja Oke Terus Silahkan Join now Saya akan mencoba Untuk Bergabung Ya Saya mencoba Untuk bergabung Melalui Google Meet Saya yang lain Ya Nanti Saya Ini ya Saya tunjukkan Bagaimana Caranya Untuk Ya Untuk Membuat Membuat Host Ya Seperti itu Oke Saya akan Bergabung dulu Perlu Waktu Sebentar Oke Nah Ya Perhatikan Di sini Nah Di sini Ada Akun saya Yang harus Masuk Ya Sebetulnya Ya Sebetulnya Kita harus Admit dulu Ya Admit dulu Ini kita Admit terlebih dahulu Nah Caranya Untuk Menjadikan Co-host Ya Ini seperti ini Ini di klik Tanah di sini Ya As Sebagai Co-host Seperti itu Ya Sebagai Co-host Nanti Bisa dibantu Ya Untuk Melihat Teman-teman Untuk Meng-apply Atau Meng-admit Teman-teman yang lain Nah Sebetulnya Anda bisa juga Meng-admit Secara Otomatis Itu dengan Menggunakan Ini ya Menggunakan Menu tambahan Ya Menu tambahan Itu ada di Add extension Kalau ini Anda klik Seperti ini Nanti ini akan Ada Apa Orang yang akan Masuk secara bersama-sama Itu akan Di-admit Secara Otomatis Yang itu ada di Add extension Nanti akan Dijelaskan Ya Di lain waktu Baik itu mungkin Cara Untuk Membuat Google Meet Menggunakan akun UMKT Dan bagaimana Membuat Co-host Mungkin sekian dari saya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih